Kenapa tidak sudah senantiasa itu gamblang Karena dia yang pertama menerima Pak Komaribin Baik tembakan yang ada itu Tembak dari belakang ini tembus ke hidung Supaya melebar atau reptil ya ini yang dijait Kedua ya otopsi sebenarnya cukup-cukup waduh Kalau selera makan bisa hilang jadinya Nah intinya tadinya otak disini dibikin di plastik Dibikin ditempatkan di dalam perut Seperti ada yang berkurang begitu Dan tentunya supaya cairan otopsi apa namanya itu Formalin jangan tumpah airnya dilem Ya cukup apalah tidak enak untuk dipandang Tapi kita cukup transparan oleh itu Dan mendapatkan informasi Kenapa lengan yang patah Kaki yang berlubang ini Itu kan sayatan Dia hanya mencatat sedemikian Nanti sebagian isi daging dibawa laboratorium di Jakarta Nanti ini yang klarifikasi melalui alat-alat medis Apakah benar tidaknya inilah yang kita sebut finalisasi Sambil kita menunggu Kita punya bahan referensi Tim forensik kita tidak mau dahului Sama infonya Karena mereka tetap muka di depan mayat Dan di depan para kawan-kawan ahli medis Yang ada pada waktu itu sekitar 7-10 orang Ditambah 2 dari kita Kita jadi gini Kita semua Apa yang didapatkan pada tubuh korban Itu kita lihat Kita jadi gini Kita semua Apa yang didapatkan pada tubuh korban Itu kita lihat Yang jelas Sudah dikembalikan pada tubuh korban Dan memang ada hal-hal yang Harus dilakukan untuk Mencegah adanya misalnya kebocoran Atau apa Karena banyak luka-luka di tubuh korban Sehingga memang Yang jelas tidak ada organ yang hilang Dan semua dikembalikan ke tubuh jenazah Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih